Nah, ini sudah kita colok ya teman-teman. Oke, kita akan putar. Nah, ini sudah berputar teman-teman. Wiss, mantap sekali ya teman-teman. Kalau menggunakan dimbar ini, jadi putaran dinamonya bisa kita atur sesuai keinginan kita teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Haris Ups. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membuat tutorial lagi. Nah, di sini saya akan berbagi cara memasang di Merdese ya teman-teman. Karena kebetulan saya baru beli di Merdese ini, jadi saya akan membuat tutorial sekalian. Nah, ini masih rapat dibungkus sama plastik ya teman-teman. Ini belum saya buka. Nah, sekarang kita buka ya teman-teman. Apa saja sih isi dalamnya? Oke, kita keluarin. Oh, ternyata teman-teman isi dalamnya itu ada mur juga dan ringnya. Untuk pasang di potensio dan ini sudah dikasih knob-nya juga ya. Ini pokoknya sudah lengkap ya teman-teman. Dan untuk penampakan dimernya seperti ini. Ini ada sebuah potensio dan ada komponen MOSFET dan juga IC ya teman-teman. Dan untuk harganya juga, ini sangat terjangkau teman-teman. Ini saya beli sekitar 14 ribuan saja ya teman-teman. Jika teman-teman ingin membeli juga, bisa klik di sini ya atau lihat di deskripsi ya. Sudah saya sertakan link pembeliannya. Oke, sekarang kita lanjut untuk cara perakitannya. Ini sangat gampang sekali ya teman-teman. Kita bisa menggunakan adapter yang seperti ini. Ini saya menggunakan adapter 3A 12V ya teman-teman. Karena ini kan timer DC-nya maksimal dikasih tegangan dari 4,5V sampai 35V maksimal 5A saja ya teman-teman. Dan juga selain menggunakan adapter, ini juga bisa menggunakan baterai 3,7V yang seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti saya akan coba keduanya dari menggunakan adapter dan juga menggunakan baterai ya teman-teman. Tapi di sini saya akan menggunakan adapter dulu ya teman-teman. Cara pemasangannya seperti ini. Ini tidak menggunakan solder karena ini sudah ada tempat yang menggunakan baut ini adalah soketnya ya teman-teman. Nah, di bawah PCB-nya ini bisa kita lihat. Ini ada keterangannya. Ini untuk motor atau untuk dinamo ya teman-teman. Dan sudah ada keterangan positif dan negatifnya juga. Nah, kalau yang kanan ini, ini adalah untuk menyambungkan DC adapter ataupun baterai dari sini ya teman-teman. Ini sudah ada keterangan juga 4,5V sampai 35V. Nah, untuk cara pemasangannya seperti ini ya teman-teman. Ini sangat gampang sekali ya teman-teman. Kita lihat dulu ya teman-teman di kabelnya yang sampai terbalik. Ini untuk yang negatifnya dan yang putih ini untuk yang positifnya. Saya akan jelaskan lagi. Ini untuk yang negatifnya ya teman-teman. Nah, ini kabelnya negatif. Pasang di negatif. Nah, ini ya teman-teman di soketnya. Nah, untuk yang positifnya ini dipasang juga untuk di positifnya juga teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita pasang. Kita longgarin dulu untuk pisi bautnya. Terus kita masukin untuk bagian yang negatifnya dulu ya teman-teman. Nah, setelah masuk tinggal kita putar lagi sampai kuat teman-teman. Nah, ini sudah kuat ya teman-teman. Tidak akan lepas. Nah, sekarang tinggal kita pasang bagian yang positifnya. Kita masukin lagi seperti tadi. Tinggal kita kencangkan lagi. Oke teman-teman. Ini kedua kabelnya sudah kita pasang. Dan pastinya tidak akan lepas karena ini sangat kuat sekali. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Cara pemasangan adaptornya. Bisa teman-teman lihat saja ya teman-teman. Oke, setelah kita pasang untuk adaptornya. Saya akan uji coba menggunakan motor DC ya teman-teman. Selain dinamo juga, dimer ini bisa kita gunakan untuk lampu LED yang seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba dulu untuk dinamo ya teman-teman. Nah, kalau untuk dinamo, ini bisa bulak-balik ya teman-teman. Sesuaiakan saja ingin berputar ke kiri ataupun ke kanan ya teman-teman. Tinggal bulak-balik saja si kabelnya. Oke, sekarang saya akan pasang dulu ya teman-teman kedua kabelnya. Oke teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman cara pemasangannya. Ini sudah kita pasang untuk dinamonya dan juga untuk kabel DC-nya. Ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman cara pemasangannya. Ini sangat gampang sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita pasang. Langsung saja kita coba ya teman-teman. Apakah berfungsi atau tidak ya teman-teman. Saya akan ambil colokan. Nah, ini colokannya ya teman-teman. Kita colokin ya teman-teman untuk adapter DC-nya. Nah, ini sudah kita colok ya teman-teman. Oke, kita akan putar. Nah, ini lampu lightnya sudah menyalai ya teman-teman. Kita putar besarin. Nah, ini sudah perlu putar ya teman-teman. Wih, mantap sekali ya teman-teman. Kalau menggunakan dimbar ini, jadi putaran dinamonya bisa kita atur sesuai keinginan kita teman-teman. Dan pastinya ini sangat cocok sekali untuk digunakan ke Gerina Mini ataupun ke Bor Mini ya teman-teman. Dan juga dimbar ini tidak usah kita tambahin on-off lagi karena di potensionya ini sudah ada untuk mematikan dan menghidupkan teman-teman. Nah, kalau kita putar ke kiri maka akan mati. Nah, kalau kita putar ke kanan maka itu akan hidup teman-teman. Jadi ini sudah dilengkapi dengan on-off ya teman-teman. Nah teman-teman, karena untuk dinamo ini sudah kita coba. Nah, sekarang kita coba untuk mengetes lampu light ya teman-teman. saya akan buka dulu untuk dinamonya. Nah, kita pasang untuk si lampu lightnya ya teman-teman. Lampu light ini maksimal tegangannya harus 12 pol ya teman-teman. Kita pasang. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Kita pasang sesuaikan saja positif dan negatifnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah kita pasang. Maksudnya kita coba teman-teman. Kita colokin lagi secara adaptornya. Ya, ini sudah menyala ya teman-teman. Jadi, kalau menggunakan dimbar ini bisa kita sesuaikan untuk kecerahannya ya teman-teman. Bisa kita cerahin banget ataupun diredupkan juga ya teman-teman. Nah, ini berfungsi ya teman-teman. Mungkin nggak kelihatan. Saya akan coba di tempat yang gelap. Nah, kita lihat di tempat yang gelap ya teman-teman. Ini dicerahin dan ini diredupin. Ya, bisa diatur ya teman-teman kalau menggunakan dimbar desa ini. Ya, sangat mantap ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan pasang dulu untuk umurnya ya teman-teman. Nah, untuk cara pemasangan umurnya ini nantinya kita pasang kalau sudah dikasih bok ya teman-teman. Jadi, kalau sudah dikasih bok dilubangi tinggal di umurin deh seperti ini. Oh iya teman-teman. Ini kan sudah kita coba menggunakan adaptor ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba menggunakan baterai ya teman-teman. Apakah bisa atau tidak ya. Kita lepasin dulu untuk adaptornya. Nah, setelah itu tinggal kita pasang ya teman-teman. Ini jangan sampai terbalik ya teman-teman. Biasanya di baterainya itu sudah ada keterangan ya teman-teman. Positif dan negatifnya. Ini harus sesuai ya. Positif ke positif dan negatif ke negatif. Nah, ini yang positifnya sudah kita pasang. Lalu ini yang negatifnya kita pasang juga ya teman-teman. Ya, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah kita pasang. Positifnya dan juga negatifnya. Oke, sekarang kita coba teman-teman. Di sini saya akan gunakan dinamo ya teman-teman. Karena ini kan menggunakan satu baterai jadi 3,7V ya. Saya akan pasang dulu untuk kabel dinamonya. Oke, ini sudah selesai kita pasang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan sekarang kita coba hidupkan ya. Kita putar ke kanan. Nah, lampunya sudah menyala. Kita putar lagi. Besarin. Nah, sudah berputar ya teman-teman. Ini juga bisa kita atur untuk putarannya. Bisa pelan ataupun kencang ya. Karena ini menggunakan baterai 3,7V ya sekitar segini saja teman-teman untuk putarannya. Nah, untuk bikin borm ini ataupun gerindam ini sangat cocok sekali teman-teman. Oke deh teman-teman. Saya rasa sudah cukup tutorial kali ini yaitu cara merakit atau cara memasang sebuah dimer desa yang seperti ini ya teman-teman. Pokoknya yang suka bikin sesuatu dari dinamo ini akan sangat berguna sekali ya teman-teman. kalau menggunakan di operasi ini. Nah, untuk link pembeliannya bisa teman-teman lihat saja di deskripsi ya teman-teman. Oke lah, saya akan tutup video kali ini. Jangan lupa di tekan tombol like kalau suka dengan video kali ini. Dan yang baru bergabung silahkan di subscribe. Dan saya Aris Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.